Terima kasih. Kesel banget Mami. Kesel banget aku Mami. Tapi saya ini udah yang lebih... Aduh 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 aduh. Kaki mata kak. Aduh 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 aduh. Berjalan dan lebih sampai sakit. Wendy. Wen. Agak banget dong. Saya dari tadi... Kamu. Ya dok. Ya. Mohon maaf dok. Ini tiap minggu pasien omol nih. Bencana mulu nih orang. Ya saya. Eh bentar orang sakit gak ada suaranya kayak singa laut. Minta laporan pasien kalau bisa. Jadi kalau di IGD memang cuma ada satu pasien ini. Kebetulan sedang dirawat. Dia kondisinya trauma. Trauma? Berantem sama istri. Ini kakinya. Eh jangan jangan. Wen jangan. Enggak bu dia udah biasa bu tenang aja. Wen jangan. Megang kaki nih ya. Saya kasih tau kamu siapa tau kamu mau jadi dokter ya. Oh iya iya iya. Memegang kaki pasien itu harus lembut. Eh. Kita tarik gini. Nah kita turunin lagi. Kita tarik sampai ketemu bau sepatu kita turunin lagi. Jadi gitu. Jadi gitu. Si dokter. Jadi gitu. Gue sang aja cuma sekali. Atau dia berkali-kali. Ketiuk. Ya terasa lah. Ketiuk. Tapi sepatunya kulit sepatu kulitnya bagus ya emang. Saya. Boleh diperiksa dong. Mau cek pasien dulu. Bapak. Bapak siapa namanya pak? Ini namanya nih P3K. Kamu urusin pasien yang lain ya. Iya. Bapak siapa namanya? Tolok. Tolok. Wendy. Iya iya maaf 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 maaf. Tolong di cek. Ya baik. Suhunya seperti apa. Akan dipukul bu. Hei. Hahaha. Eh mak. Kita mau didudukin dulu ya bu. Iya dudukin dulu pak. Pelan bapak pelan ayo bapak. Bapak tahan aja. Dia gak apa-apa. Bapak tahan. Dia gak apa-apa. Bapak tahan. Orang nyakannya saya nyiksa dia. Enggak dia gak apa-apa. Dia udah biasa udah biasa. Mau punya adik baru. Gatuh bu. Bapak tenang aja bapak. Tenang ya pak. Dengan pak siapa? Kenapa pak. Pak Sandy. Hah. Oh pak Sandy. Ya pak Sandy. Bentar pak. Tarik. Enggak tarik. Tarik beca. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. 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 Tarik. Enggak aman-aman. Tangan. Ini yang sakit. Justru saya mikirin yang gak sakit. Kalau yang sakit pak. Ya udahlah. Udah sakit. Ngapain dipikirin. Saya pikirin yang gak sakit. Di mana-mana mah kita pikirin yang gak sakit juga. Jangan cuma yang sakit. Ada apa? Aku terluka dokter. Terluka? Apanya? Tertembak. Apanya? Apanya tertembak? Di sini. Apanya tertembak? Tertembak dadanya. Iya. Oh saya periksa langsung ya? Iya. Ini saya. Saya dokternya di sini. Oh iya iya. Tertembak di bagian mana? Di sini dokter. Mana saya gak ngeliat ada darah? Ditembak sama cowok. Wah hantem nih. Ini rumah sakit pak. Ah ini rumah sakit pak. Mohon maaf. Mohon maaf. Ah mbak sini. Mbak jadi kayak orang stres sini. Malah kayak orang bingung. Orang kalau ditembak sama cowok tuh bahagia. Seneng. Kenapa gak seneng? Iya. Kenapa ke rumah sakit? Saya bingung harus jawab. Iya atau enggak. Gimana dia di mata kamu? Kurang. Hah? Kurang. Kalau emang kurang carilah yang lebih. Kenapa Wen? Kok mau berkelir begitu? Iya iya. Keberatan rambut. Mbak. Masih tau dong. Ini mohon maaf. Ini kita ruangan IGD. Untuk orang-orang yang memang membutuhkan perawatan secara fisik. Ya udah deh saya pulang aja. Ya pulang ya. Hati-hati dimandiin orang ya mbak. Saya bingung. Eh bentar. Pak Sandy anda lagi sakit ya. Sempet-sepetnya dadah-dadah. Bener-bener nih orang. Saya bingung ini. Aduh. Ini udah keseringan bu. Kenapa sih ada orang-orang datang dengan penyakit hati gitu loh. Ya saya nggak paham. Ibu. Ibu mungkin lebih paham. Ibu kan wanita harusnya lebih paham tadi. Tuh. Cara menanggulanginya kayak. Saya nggak pernah sakit hati Wen. Masalahnya tuh gue nggak tahu. Oh. Ibu nggak pernah sakit hati karena ibu nggak pernah merasakan jatuh cinta. Eh. Tunggu, 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 tunggu. Pak. Tolong pak. Eh. Ini pasien. Pak. Lo kata main bom-bomkar apa? Tolong pak. Kenapa? Ini pasien darurat harus segera ditangani di Ugem. Ugede. 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 Waduh. Ibu. Waduh, waduh, waduh. Ibu tenang. Tarik nafasnya. Ibu kenapa benjol-benjol. Ibu. Mohon maaf. Kenapa sih? Kayaknya ibu ada masalah sama anatomi tubuh deh. Kenapa sih? Yang biru di sini, yang aduh di sini gimana sih? Ya kan nyamber dari sini ke sini ya. Awalnya bermula dari kepala. Ya. Lama-lama lari ke lambung. Benar lagi. Benar, benar. Aduh. Tolong pak ini pak. Dokter. Tolong, pelan, pelan. Dokter. Tolong, duk. Tolong. Darurat pasti ada. Sakit apa? Ini duk. Pencernaan saya agak kurang. Makanya langsung biru-biru di kepala. Ya udah. Kamu tolong periksa dia dulu ya. Di kepala. Dung, duk. Ini pasien kagak ada yang bener nih. Waduh sakit dong. Belum. Belum. Tensi, maratensi. Tensi ini, pakai ini aja. Ini yang baru kayak gini. Oh iya iya. Pak, maaf. Ya. Itu pasiennya anemia ya pak. Kenapa emang? Mukanya abu-abu. Enggak. Enggak. Kita. Kenapa? Harusnya dia bangun gini nih. Jangan ganggu pasien lain. Bener-bener nih orang ah. Dasar lo, aki-aki pelet lo. Pelet lo. Kalo malam jumat suka jalan sendiri nih. Gak tau ke kamar mayat. Gak tau ngobrol sama siapa. Saya sedikit gigit itu biar dia. Tahan sakit. Iya tahan sakit. Mendingan gak gigit kaso mas. Tunggu kata tikus orang. Risa dulu. Risa dulu pak. Ini siapa tau. Ada yang sakit pipi bu. Tidak pernah gue ngeliat dokter mereka. Ya dokter aja. Dokter cewek. Takut ya. Iya gak enak saya. Ntar ngeri rame lagi dok. Ibu terang dulu. Ibu jangan ketawa-ketawa bu. Karena dengan itu tensi ibu bisa turun ya. Tarik. Buang. Tarik lagi. Buang. Pelan-pelan tarik. Pelan. Sampai dalem. Buang. Oke. Jadi penyakitnya apa ini pak? Ini penyakitnya. Dokter tolong dokter. Kita harus ambil darah dulu. Tapi kemungkinan menurut saya ini penyakitnya penyakit hati nih. Oh gitu. Mungkin lagi ada patah hati atau apa. Apa yang dirasain bu? Iya. Penyakit hati bukan saya. Apa? Netizen. Sabar. 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 Ayunya ada keluarga bisa diubungin nggak bu? Ya. Selainnya dari rumah, bawa sendiri nih pak. Ashh. Hehehe. Hehehe. Ah ibu mau maaf. Ibu sakit apa lagi lo mbak bu? Hehehe. Oh sendiri. Saya sakit ini udah nggak tahan pak. Yaudah bu. Saya udah nggak tahanордatnya. Saya pengen laporkan aja udah. Paaaah kadang. His. Wah dah patah padama Pak. Pak tolong pak. Pak tolong Pak. Kita uji refleksnya ibu ya? Iya. Oh pake ini. Oke ini. Wih. Gondor. bu kok gak ada refleks lemesin lemesin bu ibu siapa namanya kakinya biasa aja bu ya Rambutnya nggak enak gak usah saya kan ini lagi niru artis-artis korea gini deh ibu ditimbang dulu kalau udah selesai ditimbang plastikin taruh di konten bu langsung aja lempar ke mbak mbak eh mau dikemanain saya nggak mau sampai bu ruangan yang tersedia cuma ini sama ini nggak mau dok yang ada saya makin buruk kak dan saya nggak apa-apa saya mendingan pulang aja nggak 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 ayo 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 ibu ibu harus bisa diatur ya bu ibu ibu harus bisa diatur ya ibu oh pop biar saya aja awas awas tolong kaya nek becet kaya nek becet kaya nek becet kaya nek becet taruh orang kein uang pasir ini saya bawa ke depan lagi ya iya kasih pak iya pak tolong dong pak kasir dokter mana dokter pak mau preksa tolong dokter siapin mau preksa saya dokternya disini bapak ada apa pak tolong mbak saya sakit banget ini apa sih memang bapak ada apa dokter saya sehat atau enggak kelihatan kelihatannya kan bu dokter dari mana sehat sakit di orang dong dari penampilannya sih sakit kayaknya dok saya minta tolong dibantu ya ya saya minta diprioritasin disini jangan seperti mereka-mereka itu kalau diseseluhin oh nggak bisa ya dok ini rumah sakit itu bukan bank iya nggak bisa nggak bisa ini penting banget ini udah yang lebih siap aduh aduh sakit apa Uuuuuh Bentar, bukannya kita gak mau ngelayanin Bapak Ini pasien ini Pak Sandy aja Dia udah dititipin sama keluarganya dari sebulan yang lalu Bukan karena sakitnya parah Emang keluarganya udah gak betah sama dia Ngapain diurusin saya dong Gimana gak bisa, kita rumah sakit Oke jadi begini, perlayanan disini Lah bukan begitu Pak Fine gak ada masalah Soal saya di nomor 2 kan gak apa-apa Tapi anda aja gak pernah nanya, sakitnya apa sih? Yaudah, kok pengen ditanya Dari tadi gak di empang Ah bu, tunggu bentar ya Ini ketahuan pasien, nonton lenong bu Tidunya apa kayak? Tidunya ternyata gue pengen nonton Apa jadi nonton lenong nih? Pak Bapak namanya siapa? Hah? Pas siapa? Hamis Hamis Mas, mas, eh mending pijat nih Bapak ke hulan lagi, keluhannya apa? Apa? Keluhannya apa? Keluhannya apa? Oh gak bisa lihat Dari tadi sebab Kalau gak bisa lihat gak apa yang bisa jalan kesini Jadi kalian gak tau kata kita apa? Dokter apa kayak begitu Loh Dikata kita peramal kali kita dokter Kita harus tau Saya udah dari bolak-balik Beser pak, beser Tangan saya gak bisa keluar nih Gimana ini caranya? Saya udah sakit banget ini udah Seminggu nih tangan disini dulu nih Beda yang saya tanya sekarang Ini bapak tangannya masuk Kain dalamnya bolong gak? Bolong Gue bisa tau ibu Yuk bisa yuk Yuk Tolong Ternyata Apa jadi kayak juri stand apa? Kenapa otak saya yang diperiksa Gak ada isinya Aman Aman Ini gak ada masalah Ini nih keluarinnya gimana nih? Oh dibantu Ngeluarin? Oh Udah Ntar ya Udah kronis kayaknya nih Pak ya Ini ada pembengkakan di tangan saya Jadi Bagaimana saya masukin Kantong saya tuh sempit Tangan saya bengkak Ini nyata keluar Jadi mohon maaf Bukannya kita gak mau melayani Ini tapi kita mendahulukan ini Masin yang terlebih dahulu Ya Betul Mereka berdua kan lagi berlibur kebetulan ya Oke saya akan catat ini Kok catat? Kalian tidak tau siapa saya kan Oke Tunggu aja Gak peduli pak Kita melayani yang lebih dulu Dan yang lebih urgent Harus kita layani Kalau saya mau saya bisa beli rumah sakit ini Silahkan Bayarin rumah sakit yang memang cuma sepetak ini Sayanya gak mau Lah terus ngapain? Ya udah Saya kasih resep buat tangan bapak ya Ya Namanya gak mau Namanya Pak Andre ya Gak mau Kau dari mana kamu Andre saya belum ngomong Main Andre aja Lihat di TV Bentar ya Lihat di TV Nama saya catat Ilhamble 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 apa sih? Orangnya humble Nama saya Ilham Ilhamble Ilhamble apa nyangannya? Humble hijau? Itu sambel Ini resep yang buat Kayaknya cocok mereka Dokter ngeledek ya? Masih resep ke saya dokter ngeledek Kenapa? Gimana saya mau pegang Karena saya gak keluar Yaudah gini aja Di Gak bisa tanda tangan Kamu jangan gitu dong bapak Masa ditarik sih Gak ada yang narik Aku lagi begini ditarik Dia lagi duduk Gak ada Gak ada yang narik Haki-haki salu Bapak bisa tanda tangan gak? Heee Itu nangis Kenapa nangis Kenapa nangis pak? Gak kuat Itu gimana bacanya Dengan tulisannya begini Tulisan resep Bapak mohon pak Saya akan catat nama dokter ini Akan saya laporkan Catat pak Nih nama saya Wendy Dan ini dokter kita Oke Silahkan Baik tunggu ya Tunggu ya Nih nana pergi Oke Pergi tanah Pergi Kenapa anak sayang mama Kenapa sih Aku kesel banget Aku kesel banget Aku kesel banget mami Kenapa mami Kesel banget aku mami Kucang dan kami santai Santai Kucang dan kami santai 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 Dimitri Dimitri Hantuk bu Aku dari tadi ngomong sama kamu ternyata kamu lagi tidur Hantuk Gimana sih bisa-bisanya Sebelum kita mulai ngomongin soal bisnis kita Sebentar ya aku touch up dulu Kayaknya makeup aku kepucetan deh Ya udah gimana bisnis kita udah kamu beres kan Ibu kira-kira terima gak Ya kan terima Untungnya besar kan Ini jangan sampai semua tau ya Ini bisnis rahasia kita Secara rahasia Secara transferan aman kan Terjaga Bank yang kamu tunjuk gak akan terlacakan Aman Coba kamu kasih liat Aku perlu liat lagi harta-harta kita yang sudah kita aman kan Mami Mami Kenapa nak Kenapa nak Kenapa nak Anak Mami Mami Anak sayang Mami 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 aku tolongin dong Kenapa nak Kenapa nak Kenapa nak Nyenggut Mami Mami aku kesel banget deh Mami 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 Aku tuh kan udah lama gak punya ayah Iya Janjah ini ayah aku ya Mami keliatan aku liat dari tadi berduaan terus sama dia ya Gana Mami gak sesembarangan itu nah Ini siapa Mami Ini temen Mami Kenalin nih Namanya Om Dimitri Halo Johan Tuh katanya Johan Johan sih Johan Tuh Johan Mami ada yang aku mau omongin sama Mami Kenapa sih Tapi bisa keluar dulu gak dia Aku takut dia nguping nanti dia ngomong ke penonton yang lain Kamu bisa out dulu ya Yang penting ini sudah aman semuanya ya Yang penting ya Oke Jangan di bawah dong otaknya Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih sekarang Ya lihat ya Kenapa anak sayang mama Kenapa sih Mami Aku kesel banget Aku kesel banget Mami Kenapa Kenapa Kesel banget aku Mami Kenapa ada anak Mami tau aku tadi kan ke rumah sakit yang punya kita itu Iya Yang punya Mami rumah sakit itu Ya ini rumah sakit punya kita Ada masalah aku What's the problem Aku tadi tangan aku gak bisa keluar dari kantong Hah Tadi Tadi Kamu udah Udah bisa Terus aku minta tolong di Duluin diperiksa Eh sama dokternya aku suruh pulang Aku udah bilang katanya Gak bisa udah banyak pasien disini Dokter siapa yang berani nyakitin anak Mami Kamu sebutin aja namanya Nanti Mami akan tegor Iya Mami kalo perlu pecat sekalian Jangan Siapa yang berani kayak gitu nak Dokter Gito Gito Emang gak ada di dokter Gito Di rumah sakit ini Namanya Gita Cuman aku kesel sama dia Makanya aku bilang aja Gito Gak mungkin dok Masa aku digambarin Ini Kalau Mami minta aku pokoknya minta dia dipecat sekarang juga Gak mungkin kayak gitu nak Si dokter Gita itu Mami yang Mami bilang dia itu paling bagus Iya dia paling berprestasi justru rumah sakit ini banyak pasiennya gara-gara pengen ke dokter Gita Gak mungkin dia kayak gitu nak Pokoknya aku kesel Mami pokoknya aku minta tolong tegor dia Jangan gitu cayang Cayang Cayangan Anak mama nih anak mama Anak mama yang mana Sebel Anak mama yang mana Sebel abis aku kesel Anak mama nih Anak mama Mami minta mainan Bumi apa Anak mama Eh justru gitu Mami tuh sebenernya mau jodohin kamu sama dokter Gita Apa 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 Bagaimana mungkin aku mau dengan dia Aku aja gak dilayani Bagaimana nanti kau jadi suami istri Yah justru dia adalah calon yang tepat buat kamu Mami gak liat sih di dokter tadi aku dipermainkan Apalagi tuh ada karyawan yang rambutnya cuman segini tuh Ada Itu cuman Itu cuman perasaan kamu aja Kesel aku Gak mungkin Kalo kamu menikah sama dokter Gita Mami gak percaya ya Aku punya saksi Siapa Sebentar aku telepon Telepon ya nek Telepon gue dilep Telepon gue dilep Kamu saksi kan Kamu saksi kan Hah Kesini sekarang Ada apa dalam surya Ini duduk Tangan Tangan Maaf Sebelumnya Mau tanya Ya Emang kalo orang kaya harus dandanya Tangan 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 Apa yang kamu lakukan Aduhhhh Mami Mami cinta inlant Itu maka lalu Tadi kan Memang ada beberapa pasien Bu Diantaranya saya minta tunjukin Bu Mana nomor bebejesnya Bebejesnya Ya S Sesuai antriannya Tapi Masnya tadi pengen dilayani Tapi tunggu dulu Katanya nanti dulu Kenapa Takut banget, takut banget, anakku takut, takut kakut, takut kakut, takut kakut. Takut kakut, kakut kakut. Takut kakut, kakut kakut. Takut kakut, kakut kakut. Takut banget, takut banget. Jadi gak apa-apa. Mas Surya kamu jelasin, kamu jelasin. Aku ini gak diprioritaskan kan disitu. Emang bener, dia ngerasa gak diprioritaskan. Anak aku disiasiakan. Emang bener. Kalau kamu berbohong atau kamu gak bela saya. Iya. Saya turunin kamu. Jadi apa pak? Jadi... Kamu harus jujur. Kamu ya, kamu masih mau jadi sini kan. Masih pak. Kasih tau yang bener sama ibu saya. Kasih tau yang bener, dengerin anak saya. Takut kakut 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 kakut. Kasih dia gaji yang besar. Kalau kamu bisa ngomong sekarang juga. Iya bu. Kamu akan dapat kenaikan gaji. Iya bu. Kamu akan dapat kenaikan gaji. Kamu udah gak akan jadi security lagi. Oh iya bu. Kamu jabatannya akan luar biasa. Naik bu. Kamu juga akan mendapatkan harta yang berlimpah. Iya iya bu. Iya bu. Saya kasih kamu untuk pilihan. Iya bu. Kamu pilih harta berlimpah atau uang. Atau uang. Ayo pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Gimana nih? Ata apa uang? Ata apa uang? Ata apa uang? Ata apa uang? Uang apa harta? Kita kunci ya. Menurut saya, mendingan kamu pilih harta berlimpah. Kenapa? Karena orang memanggirmu bos eksekutif. Harta eksekutif. Harta berlimpah. Bos eksekutif. Hoka 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 besok. Dokter tadi memang tidak memprioritaskan mas Andre bu. Mama dengar sendiri kan. Curuh duduk berjam-jam lama. Bayangin. Bahkan beliau sampai merintih-rintih kesakitan. Hah! Mereka tegak banget. Kasih tangan, ada satu lagi karyawannya pakai baju merah. Oh, perawat Wendy bu. Rambut lagi perawatnya juga. Rambutnya capek itu. Cepak. Ya. Ya bu. Masa aku dipakai stetoskop di periksa kepala. Periksa kepala. Tegak banget mereka melakukan hal. Sama aku. Apa yang aku jambak? Gak boleh gitu dong. Gak boleh gitu dong. Gak boleh gitu dong? Aku gak terima ini. Iya. Luar ruangan anak saya. Gimana bu? Itu dia, dimana ya? Ini kantor direktur bu. Kok bisa nyasar ke sini bu? Nah gak tahu ibu, gimana. ruangannya lupa ibu Oh ya udah ibu tanya aja ada resepsionis jadi gini ini lurus ya habis lapangan Rumput sal-roncet jauh-jauh iya ini karena jalan ruangan mentok untuk buntu Nah, diam aja bu, di ujung. Ibu udah selesainnya ga mentok, nanti mentok kanan. Tanya aja di situ ya bu. Ya, sama-sama. Hati-hati bu. Ini kan luangan eksklusif, kalo bisa main-main masuk aja. Kasian bu. Nah, manikapi yang tadi, banyak juga pelaporan-pelaporan tentang dokter Gita sama perawat Wendy. Panggil aja mam. Ya udah, panggil Gita sama Wendy kesini. Saya akan kasih tindakan tegas buat kamu. Kasih dia perjalanan. Pelajaran. Pelajaran. Mau kasih apa perjalanan, ayo bu. Cepet Surya. Maaf ya bu. Ya, jangan ditunjukin, jangan ditunjukin. Tuh kan mam, aku bilang apa. Karyawan-karyawan mamin tuh semuanya ga ada yang bisa menghargai aku sebagai anak mamin. Aku ga nyangka sampe dede diperlakukan seperti itu. Masuk-masuk malah cepuk. Saya mah adik suasana apapun gembira pak. Kamu. Hah? Ayam goreng ya? Nyonya. Ayam mus. Kamu saya direktur. Oh iya. Ayah nyonya suasi. Eh, ini bukan ayam goreng. Apa? Bebek betutu. Saya direktur. Bukan. Yang raminten. Kamu selalu gembira kemana pun kamu berada. Tapi kamu tidak akan gembira setelah mendengar yang satu ini. Jangan. Apakah benar yang dikatakan dede Andre? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Ku jangka tapi santai santai dong. Jangka tapi santai santai dong. Kamu selalu gembira kemana pun kamu berada. Tapi kamu tidak akan gembira setelah mendengar yang satu ini. Jangan. 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 Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Gak jadi masuk iklan. Gak jadi masuk iklan. Gak jadi masuk iklan. Gak jadi masuk iklan. Bu mohon maaf ya. Buat tayangan TV ada yang namanya programming. Yang lebih paham bu. Jadi jangan ibu yang atur. Saya ingin memastikan apa yang dikatakan sama. Aku mau. Malah disepit. Malah di zapit. Malah disepit. Kalau di zapit. Jakit. Kisah, 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 kisah. Lu akan lagi gimmick, Wend. Malah beneran diteken. Kok mau ngebantuin? Orang kalau mau ngebantuin kan panik. Jadinya begitu. Wendy dan Gita. Saya ingin memastikan apa yang dikatakan sama anak saya itu benar adanya. Tadi anak saya, dede Andre. Ngomong sama aku, aku tuh ibunya. Aku gak bisa ngeliatnya di permukaan tidak adil seperti ini. Apakah benar yang dikatakan dede Andre sama surya? Itu benar. Gak bisa. Dede itu dari kecil disayang, dimanjang. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa? 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 Itu cukup. Itu cukup. Kan gua bilang jangan taruh ini di sini. Yang itu, Bagian Bapak ngapain nyamperin. Itu dari awal juga. Iya, sir? Ya udah. Mohon maaf sebelumnya saya sama dokter Gita. Tadi kan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani semua pasien. Pak Andre ini kan mau ntar mandi dari tadi nih. Nih, sekarang tuh. Kamu nakut-nakutin pake gitu kan. Nggak bisa dibuat. Apa sih? Jangan takut kan. Pak Andre tadi, jelasin dokter. Pak Andre tadi dateng, kita melayani dengan sangat baik ya. Iya. Suster Wendy ya. Permasalahannya. Kok Suster sih? Perawat, perawat. Perawat Wendy ya. Suster. Brother, brother, brother. Tadi permasalahannya itu. Iya bener masalah. Iya bener. Iya. Pak Ati. Pak Ati. Pak Ati. Pak Ati. Pak Ati Denny. Pak Ati Denny. Penyakitnya itu aneh. Bu Esti. Tadi Pak Andre dateng. Nah ini gue mau nemasang itu. Tadi Pak Andre dateng itu dalam keluhan. Tangannya nggak bisa keluar dari kantong. Iya mam. Nggak urgent bu. Bohong. Kamu tukang. Bohong. Eh. Cuman tau segitu dong. Kalau mau nyanyi tau depannya. Kita cobalah ya nih bu. Bu. Kita udah cobalah. Dan kita sudah memberikan. Srep. Srep apa srep? Buat. Resep. Resep. Bayangin maaf dokter aja nggak tau resep. Malah srep. Dede sabar. Dede sabar. Dede sabar. Dede sabar. Kenapa? Maaf sebelumnya. Ini anaknya bu. Anak aku kesayangan aku. Kok lebih tua jauh. Iya ya. Mohon maaf ya. Mas. Ya 13 tahun di inkubator. Hahaha. Iya. Tapi emang waktu itu lahirannya memang. Pas keluar Mas Brojo. Iya. Dia udah pake baju SD. Kok homeschooling dia? Homeschooling. Iya 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 iya. Udah emang. Tapi. Ini menurut kesaksian gak seperti itu? Ah sakit. Kenapa? Cuma paru-paru. Kurang kurang. Ah. 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 Banyak ya sih. Ah. Ah. Jadi sebenernya kita udah melayani. Pandrinya aja yang terlalu berlebihan. Bu. Ya ngomong bukan cuman anak kesayangan saya aja. Ya. Dede. Ngomong ke aku. Aku hampir belain kalian berdua. Tapi Surya. Menegaskan. Kalau kalian ini sejahat itu. Gak terima. Sunandar. Sunandar Dede kali gue. Lah ini deh Dede. Lu kan berarti Sunandar. Hahaha. Kita tuh temen. Iya Wen tapi gue. Udah. Gua terpasar. Ingat ya Sur. Ingat apa yang sudah aku katakan sama kamu. Shhh. 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 Kalian. Berdua. Saya. Pecat. Sakit. Sakit. Masih sakit katanya. Sakit. Mana yang sakit coba saya mau lihat. Ini. Yang mana. Ini. eh. uaaaaaaaaaaaaa. Nanti ibu bawa rantang, dateng-dateng bawa nasi kotak. Biarin kenapa sih orang-orang. Bukan, biarin itu punya saya. Enak aja. Biarin. Biarin saya. Enggak, enggak, enggak. Mohon maaf bu, ini nggak bisa kalau kayak gini. Ibu ngambil makanan saya. Kalau gitu, silahkan. Ngunyah aja lo. Kan lama kalau dikunyah, biar cepet ibu blender masukin ke impus. Enggak usah ya. Udah boleh pulang, kata dokternya. Masih betah, Pak. Masih betah lo, kata hotel. Masih banyak pasien senia yang lain. Emang udah suruh pulang? Udah suruh pulang, Bu. Udah sembuh. Ayo pulangnya. Obatnya diminum aja sehari 12 kali. Nah kalau gitu banyak loh obatnya. Ya kecil-kecil, obatnya kecil-kecil. Pak, ayo pulang. Ya udah, Pak. Suruh pulang aja cepet-cepet. Soalnya saya tiap malem, nyium bau kentutnya udah kayak bau bensin. Saya enggak betah, suruh balik aja dia. Ayo. Ini kentut bau bensin, ini orang apa pes, Pak sih? Ayo, pelan, 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 pelan. Heee, bisa baik. Heee, aneh. Heee, mau tangan. Tuh, Pak. Ngompol. Pak, basah banget tuh. Kupin bantal dulu dah. Hahaha. Aku udah diperiksa lagi belum? Belum, saya belum diperiksa nih. Tolong dong, periksa saya dong, Pak. Tolong dong. Tolong dong, Pak. Gini aja, lemes. Jadi lama-lama, makin lama, penglihatan juga agak-agak burem, Pak. Agak kabur, gitu? Agak kabur. Kemana dia nggak pulangnya? Gak tau. Tolong dong, Pak. Panggil dokter, Pak. Saya udah pengen buru-buru. Hahaha. Silahkan ibu-bunya sakit. Ibu, ada pasien yang pulang tadi sama ibunya, Pak. Yaudah bukan urusan kita, kita udah dipecat. Hahaha. Ibu, ibu lagi dirawat mau yoga. Hahaha. Saya enggak betah, Pak. Saya udah pengen buru-buru pulang dari rumah sakit. Bu, mohon maaf. Ya. Kita nggak bisa ngerawat ibu. Nggak bisa. Diem. Hahaha. Di rumah saya nggak ada kasur empuk, Pak. Ini perempuan baru bisa jalan, kayak enak baru bisa jalan. Nggak bisa diem. Makanya, Bu. Udah, situ aja nonton Baby Shack, udah diem. Hahaha. Ibu, gimana? Keluhannya masih ada, Bu? Nggak ada sih, dok. Tapi saya masih pengen di sini. Karena rumah saya kan nggak ada tempat kasur enak kayak begini nih. Eh, ibu, pelan-pelan, Bu. Nggak bisa. Pak, ini saya betah di sini, Pak. Ya Allah. Nih, gimana nih, Bu Dokter? Gue mau ngomong sama lu. Ah, udah lah. Lah, ada apa ini, Bapak? Tolonglah. Lu, dok. Kenapa, Pak? Sorry. Gue nggak suka sama lu. Mulai nih, gue demen nih. Gue nggak ada maksud buat fitna lu. Kita tuh temenan, Sur. Gue tau. Lama. Tangan gua geter. Kenapa emang? Tangan. Hahaha. 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 Lu bisa-bisanya lu ya? Wen, tapi gue diancam mau dipecat. Kalau gue dipecat, siapa yang hidupin? Keluarga gue dan gue. Hahaha. Dah, terus keluarga gue gimana, Sur? Keluarga gue... Hahaha. Hahaha. Keluarga gue juga butuh makan. Gue tau, tapi... Lu nyelamatin diri lu sendiri, lu. Lu ulang tahun sendiri, nyelamatin sendiri. Hahaha. Hahaha. Kesel gua. Apa lu nyelamatin diri? Punya temen lu. Gunting dalam lipatan musuh dalam karung. Apa tuh bahasanya? Juga dalam selimut. Nah, begitu. Pak, ini saya jadi nggak enak. Saya udah dipecat, Bu. Apa gara-gara ada saya di sini, tadi yang jadi orang kaya, tadi nggak bisa dirawat di sini. Saya jadi... Hahaha. Gak enak. Mak, apa jadi kayak film mandarin, Bu? Saya jadi nggak enak nih. Nggak, ibu nggak salah, ibu nggak salah. Beneran, Pak. Bener, Bu. Pak, tapi... Kalau bapak mau nih sama ibu dokter, kan udah nggak kerja di sini. Kebetulan saya di kampung punya tanah kosong. Kira-kira ada sepuluh ribu hektare. Wah. Hah? Sepuluh ribu hektare? Iya. Udah segede pulau Samosir ya, Bu? Itu beneran. Saya nawarin ke bapak sama ibu dokter. Siapa tahu pengen bangun rumah sakit. Kecil-kecilan, ya bisa dibangun lah. 120 meter sama lumayan. Dari sepuluh ribu hektare ya. Dari sepuluh ribu hektare ya. Orang. Ya. Dari rumah. Ya. Ke rumah sakit. Ya. Jatuhnya mudik. 20 ribu hektare. Ya makanya ke depan. Cuma 100 meter. Ya udah. Mami. Dede. Jangan. Jaga lebih bapan. Kromosomnya rusak nih orang kedua kayaknya ya. Mami. Dede. Mami. Miring, Bu. Miring kameranya persono. Kenapa mereka masih ada disini? Saya udah suruh pulang tapi mereka belum mau mas. Kenapa mereka nggak mau pulang? Katanya masih banyak yang teringat disini. Dan nggak bisa semudah itu mereka pergi dari sini. Alessin. 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 ...adalah kamu harus menikah dengan Dede Ande. Kalau kamu menikah dengan anak saya... ...kamu tidak akan dipenang. Ayo. Dan... ...Wendy pun akan selamat. Itu udah pilihan yang bagus, lihat anak saya. Lihat deh. Mana? Apa kurangnya coba Dede tuh? Mau kerja sini lagi gak? Dede aja udah mulai suka. Kamu akan hidup... Dok, jangan dok. Kalau dokter sampai menikah dengan Pak Andre... ...anaknya cotton bud. Oh kenapa? Kenapa tujuhnya begitu? Maaf Bu. Saya punya prinsip. Keren. Kok berani nolak anak saya? Kalau kamu selain bisa menikah dengan dia... ...kamu bisa memiliki hampir 30% saham rumah sakit. Saya tidak akan mau karena saya gak mau memperjualbelikan... ...harkatan maktabat saya. Hei dokter. Udah deh terima aja. Yang kebanyakan bingung-bingung. He-heh. Gak bisa nahankan lo. Gak bisa nahankan lo. Gak bisa nahankan lo. Lo yang mulai. 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 Gue gak suka. Gak. Gak enak gak enak. Ditonton. He-heh. 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 Kamu. Kamu sudah melakukan bisnis gelap di rumah sakit ini. Orang terang ini. Orang terang ini. Orang terang. Mami. Ini saya gak main-main. Gak bisa nengok. He-heh. Gini pak orang ya pak. Bapak siapa? Bapak siapa? Saya yang punya rumah sakit ini. Apa? Bapak siapa? Ini mah. Orang lapor pak ini. Bapak. Bapak yang punya rumah sakit ini? Iya. Ibu saya yang punya. Bukan saya. Dari mana buktinya? Gak salah ngampil. Gak salah ngampil. Kamu saya lihat ini. Ini buktinya. Nah ini apa ini? Coba ngasih lihat. Nih. Dia yang ngelaporin. Gak dapat info. Dan dia. Ini yang ngelaporin. Ini cupat kak. Sama kenapa kamu seperti itu? Sebentar bukti-buktinya. Biar jelas pak. Sebentar. Oh melakukan tindakan. Oh bisnis ilegal. Wah. Wah. Usir dia pak. Dede. Dede. Mami gak bersalah dede. Mami gak bersalah. Mami gak bersalah. Usir dia pak. Mami gak bersalah dede. Mami gak bersalah. Terima kasih.